Hai sekalian berapa lebih ganti oli merenang disemprot ya baik diganti cakram cakram kita rem harap kita ada di ada jelas rem buri kota setelan 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 ya ya oke teman-teman ya nih disini kita mau service honda beat the look 2011 2021 honda beat the look 2021 nih yang sebelumnya pernah kita tutorial kan pemasangan alarmnya alarm cr7 nih sampai sekarang enggak ada masalah bisa starter jarak jauh masih bisa masih normal enggak coba mana coba tandar dua nah macet nih pokoknya disini di video ini kita tutorial kan untuk ini apa eh mengatasi ini nih apa tandar dua tandar gantung ini macet mudah-mudahan enggak separah macet kayak motor yang lain gitu mudah-mudahan ini enggak begitu parah macetnya karena untuk perbaikan di bagian standar dua kalau macetnya parah itu resikonya patah bisa di bagian dudukan di bagian mesin ya crankcase nya bisa-bisa patah kalau dipaksa untuk pelepasannya kalau macetnya parah ini mudah-mudahan macetnya enggak begitu parah nah coba alarm nah coba belum gendak belum iya buat hadiah motornya tetap nih ya ini ini masih fungsinya ah 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 25 B nih ya nih ini untuk stater stater remote nya tuh taruh gantung kalau 5 tandar dua kek untuk stater remote nya nih kalau standar satu ini enggak akan bisa menyala kita ngambil dari untuk mematikan dah untuk mematikannya ini dari standar samping ya memotong standar samping pakai relay bisa teman-teman lihat di video sebelumnya di tutorial sebelumnya ayah setahun gak dia ayah setahun banyak lebih buatnya nih ini stater nya tuh cuma bunyi nah kalau di stater pakai standar samping sekali lagi tuh ini dua kali gambar petir dua kali kita dulu iya nah nih nah ya cuma gitu doang coba kalau misalkan di lipat coba di telepkan ulafes standar dua macet standar dua kayaknya bisa tuh standar dua bisa tapi rada macetnya nah nih stater dua kali gambar petir ini menyala ini masih fungsi semuanya alarm tuh mati nah ini gambar gembok masih fungsi ya jadi ada yang nanya di kolom komentar aman gak pakai alarm yang CR7 aman insya Allah ini buktinya udah setahun lebih gak ada masalah sama sekali yang penting prosedur pemasangannya harus 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 ini harus eh teliti jangan sampai ada yang konsleting di bagian kabel tuh ya tater lagi uh nyala mesin normal matikan nyalakan lagi nyalakan lagi normal gak ada masalah matikan udah oke sekarang kita masuk ke masuk ke perbaikan di bagian standar dua coba turun ke D kamer motornya blok tuh gak balik lagi harus diangkat nah sekarang sekarang kita ini kita perbaiki mudah-mudahan ini gak sulit ya mudah-mudahan gak macet parah oke nih sekarang kesini kencengkan kamer tuh nah terus nah terus nah kita buka pengantinnya dulu nih ini kita luruskan ini ini diputer gitu benturan nah ini dilurusin dulu nih nah 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 ini juga patah penghancingnya satu tuh biarin gak masalah nah ya nah sekarang ini bisa dipukul nah dipukul dari sini nah sebelum kita pukul dari sini pernya pernya per standar 2 nya dilepas dulu karena kalau misalkan pernya masih terkoneksi ini susah tapi tuh deh penceng pencengkan ini dulu ya coba kunci atau tak lihat di kan kamer yuk pencengkan nah ini buka nih kunci 8 kita lepas kita lepas airnya ini kesini bisa ini tuh setelah setelah lepas setelah lepas kayak gini kalau untuk jenis motor honda beat the loop disini gak ada baut cuma pen doang di jump di jump kalau untuk di jump gitu ini memang gak ada sekarang kita kesana lagi penceng terus nih ini bisa dipukul nah ini mudah-mudahan gak macet parah nah ini sedorong nih ya biasanya kalau misalkan disini macet biasanya bekas mentok ke polisi tidur disini nih nih nah ini nah ini bisa pukul nah ini bisa pukul tuh nah alat ini lantem macet masih beruntung ya tuh karat nah ini tinggal kita bersihkan nah biasanya kalau macetnya parah nih ini gak akan lepas susah karena pada dasarnya biasanya nih ini kan dibawah kalau misalkan kena polisi tidur terus turun ke depan kalau misalkan kena polisi tidur ini yang kebentur ini dulu kalau misalkan ini kebentur nih ya misalkan kita masukin lagi nih uh kenceng guys nah ini kenceng nanti kita bersihkan nih kalau misalkan ini kebentur otomasikan disini ada lekukan nantinya bengkok nah disini bisa ada lekukan bengkok kalau misalkan lekukan disini parah teman-teman as ini untuk keluar ke bagian sini susah ya ya susah karena di bagian sini bengkok nah gak bisa keluar oke ini mah gak begitu parah masih cuma kotor doang ini tinggal dipersihkan tapi ada yang ini 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 tinggal dibersihkan aja kayak gini putih kering WDNAPL kan? Die Black bangles WDNAPL A? pake Stamped nya ini dibuat sampai ringan terus ditosok-tosok nah hampir tanda kentisok nah, hampir ringan kayak gini makanya nih ya bagi teman-teman semua nih kalau teman-teman menjumpai di bagian standar gantung motor Matic teman-teman terutama Honda macet kayak gini ini sebelum parah langsung ditangani dibuka ya, kalau misalkan udah parah nantinya susah nggak bakal bisa dilepas kalau udah parah banget resikonya juga bisa-bisa crankcase-nya pecah saat proses pelepasan kalau macetnya lebih parah lagi udah kerasa aja baliknya tidak tidak ringan langsung aja dibuka dibersihin lancar kalau udah lancar kayak gini tinggal kita bersihkan lagi tinggal kasih stempet ini dalamnya disini juga nah disini ada sedikit diameternya lebih kecil nah ini ini besar ini kecil ini untuk cadangan grease atau stempet supaya di bagian dalam ini tidak 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 kering selalu basah di bagian sini selah untuk grease nah 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 kalau udah ringan kayak gini pasang lagi udah yo pasang yuk kamer pasang yuk nah 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 Terus langsung pasang PRP yuk Nah untuk fan nya Ini lekukannya yang kecil Yang besar sebelah sini Pake obeng min Nah kayak gini Saan sekalian Nah udah ringan tuh Nah pasang lagi ring ya Pasang fan nya Nah cuman fan nya lekukannya cuman ada satu Satu juga gak akan lepas Aduh coplok pisan ini Ini pake pake paku Ya Dan paku Ini pake paku Paku 두�ơi nya Paku ring ya Pasang ini tidak akan berisik segini bandar dua hampang coba turunkan itu balik serangan Oh ya bandar 2D turun gede nah udah ringan ya kalau sebelumnya saat ditandar 2 diturunkan coba turunkan kamir turun gede nih tadi turun kayak gini ini harus diangkat pakai tangan petangkan juga kerap lagi pakai kaki ini keras di bawah aja kayak gini kalau ini udah hit nah tuh eh eh mungkin videonya cukup sampai disini Nemo servis kelanjutan mau bersihkan di bagian filter lihat kondisi filter kalau misalkan filternya udah parah bisa melakukan proses pergantian untuk ini juga kampas remnya udah habis setelahnya tuh wow wow dijamin ganti kampas rem Kampuri palingnya ganti olinya hari-hari sih kampas remnya coba luruskan tuh kampas lagi apa sarap yang tipis bunyi dibawah sering-sering itu ya tampasnya udah habis yang sebelah sini kering doang kampas remnya kayak cahaya ya teman-teman mungkin videonya cukup sampai disini sekian dan terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya orang pinta kurang boleh cairan ban cairan 12 mana coba pasang sekalian hijita dua Oh jengburi harap tuh masih dibungkusnya m1 beraya dua ya udah dua sebab m1 wadiyah didianta mahal teh hiji nanta 27.000 27 iya wajar ya lamun dinaya cairan di daerah dia ada 35 hiji berarti 27 hiji 350-300 mili ya biasa anu merek merek m1 iya anu 300 300 ya 350 mili di daerah di daerah harganya tinggal 5 hiji berarti iya 27.000 berikut ongkir ya berarti 27 27 5 4 namun 3535 maka selisihnya berapa? selisihnya berapa? selisihnya berapa? selisihnya berapa? lumayan kamu boleh judul ya? aduh